Badan Penyelenggara Jaminan Sosial atau BPJS Kesehatan Cabang Sukabumi menunggak pembayaran ke sejumlah rumah sakit. Salah satunya rumah sakit umum daerah Samsudin SH Kota Sukabumi. Tunggakan BPJS rumah sakit tersebut mencapai puluhan miliar rupiah sehingga pelayanan di RSUD Samsudin SH Kota Sukabumi pun terganggu. Utang BPJS Kesehatan Cabang Sukabumi kepada rumah sakit umum daerah Samsudin SH Kota Sukabumi mencapai 53,5 miliar rupiah. Namun hingga kini tunggakan layanan BPJS Kesehatan tersebut berkurang menjadi 36 miliar setelah 22 November lalu BPJS Kesehatan melakukan pembayaran kepada RSUD Samsudin SH sebesar 16 miliar rupiah. Tunggakan layanan BPJS Kesehatan tersebut yakni sejak bulan Juni hingga Oktober 2019. Akibatnya pelayanan kesehatan di rumah sakit milik pemerintah Kota Sukabumi itu pun terganggu. Direktur utama RSUD Syamsudin SH Kota Sukabumi Bahrul Anwar mengungkapkan masih menunggu pembayaran dari BPJS Kesehatan. Kondisi tersebut mengakibatkan proses pelayanan di rumah sakit sedikit terganggu. Namun pihaknya masih memberikan layanan kepada seluruh pasien sesuai standar. Kami juga sudah khawatir karena cadangan keuangan kami hanya kurang lebih cukup untuk satu bulan ke depan. Artinya kalau kami tidak mendapat uang dalam waktu dekat ini, paling tidak sampai bulan Desember atau sampai bulan ya Desember, nah rumah sakit harus sudah siap-siap mencari anggaran untuk membaikkan rumah sakit. Selain menunggak ke RSUD Syamsudin SH Kota Sukabumi, BPJS Kesehatan Cabang Sukabumi pun menunggak pembayaran kepada 17 rumah sakit pemerintah dan swasta yang ada di wilayah Sukabumi dan Cianjur.